Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini ya Jadi di video kali ini, aku akan kasih sebuah tutorial ya Pemasangan mode Master Martin Rapid di GTA 5 Dan langsung aja Alright, jadi habis di ini, apa namanya, habis di download ya Jadi teman-teman bisa langsung ekstrak dan kita buka Jadi disini kita baca petunjuknya dulu Petunjuknya, aduh kok gak mau nih Oke Folder, folder, oke Oke, jadi gini Kita pake add-on ya Jadi kita rapikan sebentar Gak ribet juga pake ini Oke Jadi disini ada add-on yang kita pake add-on Kita buka Jadi disini kita copy Oke Copy dan kita buka Directory GTA Temu kita gitu ya Tentang teman-teman bisa nyimpan di CD ataupun apa gitu Kalau aku nyimpan nya di G Ya Kita buka GTA nya Terus buka update Pilih X64 Dan dealbacks Jadi disini teman-teman bisa pastikan Rapid Oke Habis itu teman-teman bisa buka open i4 ya Jangan lupa edit mode gitu guys Habis itu kita disini perintahnya Oke Seperti biasa juga ya Buka update Terus update rpf Ya Come on Dan data Jadi disini teman-teman bisa ketikan DLC Oke Dan klik kanan Pilih edit and edit Menunya itu menu edit gitu Jadi disini teman-teman Tugas teman-teman adalah Nambahin baris yang ini Aduh Kemana din Nambahin baris yang ini Ya Kita copy Terus kita pastikan disini Oke Tekan enter dan paste Oke Nice gitu ya kan Dan save Terus kita buka disini Extra Extra little update Data itu Jadi klik kanan dan pilih menu edit juga ya Jadi tugas teman-teman Ya sama Jadi kita namain baris yang ini Ya kita copy Dan kita pastikan disini Ingat dia harus sejajar ya Kalau ini Kalau misalnya gak sejajar Wah ini GTA gak mau dibuka nih Save Dan Oh disini ada dua nih namanya nih Ada rapid biasa Sama rapid 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 PJ gitu Find your fashion Oke Nice Dan sekarang kita langsung ke game nya aja ya Dan sekarang kita udah sampai di game nya ya teman-teman Jadi langsung aja ya Kita Inver model Biasa aja lah Gaya kau tuh Akau Disini teman-teman bisa ketikan Atau tekan FD8 Dan di sini Inver model ya Jadi teman-teman bisa ketikan Rapid D Rapid D Dan enter Weh Weh Gagah Weh Gagah Weh Aston Martin Dan kita akan review sedikit ya Kita akan review sedikit mobilnya ya Kita buka dulu pintunya guys Weh Weh Nice Pengit ya Eh Tutup pula Jadi kita akan review sedikit ya Jadi kita review sedikit Yang pertama kita lihat dari samping Disini perlet nya dia pakai udah ring 19 ya udah disc brake juga Belakangnya lampunya udah LED ya Udah LED putih gitu ya kan Belakangnya kosong Terus Keralponnya dua Pintunya Weh Keren nih Tempat ya Dan kita akan ke depan nih guys Kita akan ke depan Ya mesinnya Ya seperti itulah gitu ya kan Jadi detailnya kurang gitu Jadi kita langsung ke dalam aja Untuk di dalam Ya boleh lah ya Rapi gitu ya kan Ini Bukan kaleng-kaleng lagi nih ya Memang udah keren juga nih Jadi disini dashboard nya udah kayak yang asli ya Terus speedometer nya juga Cuman disini speedometer nya masih analog ya Bukan digital lah Bukan digital Terus So apa roof nya Pintu Ya Boleh lah ya kan Nice gitu Jadi sekian dulu untuk video tutorial dan review singkat ini Ini adalah kendaraan Aston Martin Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen pasang mod di GTA 5 nya Dan Sampai jumpa